Sardin adalah jenis ikan yang paling umum dikonsumsi manusia, merupakan ikan berminyak berukuran relatif kecil. Salah satunya adalah kandungan omega 3 yang baik untuk kesihatan jantung, istilah Sardin diambil dari nama pulau di negaranya, yaitu pulau Sardinia di mana ikan Sardin pernah terdapat dalam jumlah besar. Ikan Sardin merupakan kelompok ikan pelaki kecil yang kebanyakan hidupnya berada di lightropis. Penangkapan ikan ini biasanya dilakukan pada saat panam badin, ketika mendekati permukaan air diperlaku dengan cahaya lampu dengan alat tangkap jaring. Usaha penangkapan Sardin merupakan salah satu kegiatan produksi. Keberhasilan usaha penangkapan Sardin juga berkaitan langsung dengan kondisi alat, baik musim gelombang dan kondisi alat setempat. Secara umum, volume produksi tangkapan Sardin sangat bergantung pada faktor input produksi. Produksi atau juga secara teoritis disebut dengan potput yang dihasilkan, sedangkan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi disebut dengan input. Karakteristik nelayan ikan Sardin dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, bahwa umumnya akan mempengaruhi seseorang dalam menerima informasi, inovasi, teknologi yang mempengaruhi cakap berpikir, serta berpengaruh terhadap kemampuan kreativitas bekerja. Pukat harimau atau treu merupakan anggap ikan yang merupakan gantung jaring besar, berbentuk kerucut yang ditarik dari dalam laut oleh satu atau dua kapal pukat. Ada dua cara menggunakan pukat harimau dalam pengoperasiannya, yaitu pukat yang digunakan di dasar perairan dan di tengah kolam air. Penggunaan alat ini tampak sangat mudah dan cepat menghasilkan ikan. Namun dampaknya juga tidak main-main, karena jaring yang digunakan memiliki lubang berlubang kecil, sehingga bukan hanya ikan pisar, tapi ikan kecil dan lewan lain yang bukan targetnya ikut terjaring. Cara pembuatan ikan sardin kaleng, para pekerja akan memilih ikan-ikan segar yang berasal dari para nelayan. Keunggulan dari ikan sardin selain rasa yang enak dan gurih, kemudian penggulan yang ditawarkan membuat sardin semakin akrab saja di kalangan masyarakat. Olahan dari ikan jenis ini memang kerap kali dijadikan solusi bagi sebagian orang yang malas memasak ikan segar, di mana para pekerja sudah menunggu dan akan mengkategorikan berdasarkan ukuran kualitas yang baik. Di dalam berbisnis olahan ikan selain sardin, kita juga bisa membuat berbagai olahan juga, bisa dibuat dari olahan ikan yang kemas dalam wadah kaleng. Ikan-ikan sardin yang sudah ditangkap akan dibawa ke tempat produksi. Jaring nelayan terbuat dari benang atau punilon yang dirancang untuk memerangkap ikan. Kapal pengangkut ikan ini yang didesain dan dilengkapi peralatan untuk mempertahankan kesegaran ikan selama penangkapan dengan lama penyimpanan lebih dari 24 jam. Untuk mencegah kontaminasi, ikan segar harus terpisah dari ruang mesin dan ruang anak buah. Palka dan wadah yang digunakan harus dijamin atau higienis untuk menjaga kesegaran ikan dan memenuhi persyaratan kehigienisan. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dilengkapi dengan mesin penjingin udara. Kolam ini didesain menyerupai habitat asli seperti aliran songei, sehingga biasanya kolam berbentuk persegi panjang dengan membuat air menalir dari satu sisi ke sisi lain. Pada fase ini, pekerja akan mengatur kondisi air secara berkala agar tetap sejuk dan dingin. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan alat pencatat atau berikam suhu otomatis yang ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca. Apabila ikan salmon dikotong kepalanya atau dihilangkan isi perutnya, maka kegiatan tersebut harus dilakukan secara higienis, serta produk harus dicuci segera dan menyeluruh dengan udara besi. Dan dikemas harus dilakukan pada kondisi yang higienis, untuk menghindari kontaminasi. Bahan kemasan atau bahan lain yang kontak langsung dengan ikan harus memenuhi persyaratan higienis. Supaya tidak mempengaruhi karakteristik dan hasil berikanan dan menurahkan bahan-bahan yang membahayakan kesehatan manusia. Sehingga pekerja hanya melakukan sesuatu. pembentuan lewat komputer di komputer monitor. Pekerja akan mengecek lapangan hanya apabila ada gangguan dan perawatan rutin. Pekerja akan memotong dan menfilet daging ikan sarden. Dengan konfeyer berjalan, para pekerja akan memasukkan daging ikan sarden ke dalam kaleng. Dengan konfeyer berjalan, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!